Berikut kronologi peretasan ponsel milik Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Lutfi. Peretas HP milik Kapolda Jateng telah dibekuk di Palembang. Penangkapan itu dibenarkan di Reskrim Suspolda Jateng. Kombes Paul Dwi Subagio usai acara menghadiri latihan bersama di lapangan Simpang 5 Semarang, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Pelaku diketahui merupakan orang Palembang. Saat ini sedang perjalanan dari Palembang ke Semarang, tuturnya. Menurut Kombes Bakio, ada dua orang pelaku yang meretas ponsel Kapolda saat ini sedang dilakukan pengecekan berapa kerugian akibat ponsel Kapolda diretas. Pelaku meretas menggunakan aplikasi APK yang dikirimkan ke ponsel itu, jadi klik APK ponselnya dikuasai. Ujarnya, dikatakannya, pelaku telah meretas ponsel hingga terungkap selama seminggu. Pihaknya tidak memaparkan lebih lanjut perkara tersebut. Nanti nunggu orangnya datang dulu, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.